Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Golkar akhirnya resmi mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden atau Capres Prabowo Subianto. Dukungan dari Golkar dan PAN ini menambah barisan partai yang menyokong Prabowo pada Pilpres 2024. Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB lebih dulu mendeklarasikan koalisi mengusung Prabowo. Deklarasi ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 13 Agustus 2023 dihadiri oleh 4 Ketua Umum Partai Koalisi. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar R. Langga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Mengutip Tribunews.com, Ganjar Pranowo yang mengenakan baju bergambar Presiden Joko Widodo saat merespons merapatnya Partai Golkar dan PAN ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama Gerindra dan PKB. Pada kesempatan itu, Ganjar mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN yang telah merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Menurut Ganjar, merapatnya sebuah partai politik ke Koalisi tertentu merupakan hal biasa dalam demokrasi. Namun, Ganjar teringat dengan kondisi Koalisi pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu, Koalisi Merah Putih milik Prabowo-Hatta Rajasa juga didukung Partai Golkar dan PAN bersama Gerindra, PKS, P3, serta PBB. Di sisi lain, lawan politiknya yakni Joko Widodo Yusuf Kala yang diusung PDIP bersama Partai Nasdem, PKB, PKP, dan Hanura dalam Koalisi Indonesia Hebat tetap berhasil memenangkan ajang demokrasi 5 tahunan tersebut dan kemudian menjadi Presiden Wakil Presiden Perode 2014 hingga 2019. Sementara itu, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan menanggapi keputusan-keputusan Partai Golkar dan Partai Amenat Nasional mendukung Prabowo Subianto sebagai Baca Pres 2024. Anies mengaku menghormati keputusan kedua parpol tersebut. Golkar dan PAN sepakat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Prabowo. Menurut Anies, bahkan dulu namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.